Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Guys Teman-teman sekalian Semoga sehat selalu Kali ini aku akan ngasih tutorial Bagaimana Aki yang sudah mati total Teman-teman bisa lihat ya disini ya Kelihatan enggak tentu Tahun 2017 Sudah 5 tahun ya Sudah mati total Nanti kita Ada caranya Supaya ini bisa Berfungsi kembali Seperti aki baru guys Ikuti langkah-langkahnya ya Nanti saya guide ya Ini kita coba dulu ya Tidak bisa di stutter Ini mati total ya Nanti saya kasih tahu langkah-langkahnya Ya Nanti biar ini bisa menjadi aki baru lagi guys Oke teman-teman Kita ikuti langkah-langkahnya Oke teman-teman Gimana caranya Gimana caranya Ini yang mati total tadi ya Yang 2017 Ya udah lima tahun ya Tuh Bisa hidup lagi seperti baru Ya Nanti bisa berfungsi lagi seperti baru teman-teman Pertama kita buka semua ya Yang pertama kita buang air disini teman-teman Air aki yang ada di dalam ini kita buang Kemudian kita bersihin Cara bersihnya gimana Dengan pakai air panas Kemudian kita isi ulang lagi Dengan air aki yang baru Kemudian kita cas Ya Oke teman-teman Kita buang ya Seperti ini Sampai bersih ya Sampai bersih teman-teman Kemudian kita rebus air teman-teman Rebus air sampai sekitar suhunya itu 85 derajat ya Jangan sampai 100 derajat Sampai cuma keluar lembung sedikit itu teman-teman ya Tuh Keluar gelombung-gelombung sedikit disitu Ini sekitar suhunya sekitar 85 sampai 87 derajat ya Kalau sudah begitu Kemudian kita matiin Nah Kemudian ini kita buat nyuci teman-teman ya Nyuci buat Tadi ya Akinya tadi kita masukin air ini Kita cuci kita goyang-goyang ya Kita lihat ya Oke teman-teman Kemudian kita cuci pakai air panas ya Ini biar sel-selnya bersih teman-teman Ini sel-selnya biar nanti Ini biar Ini biar Habis itu Goyang-goyang gini teman-teman Digoyang-goyang gini ya Biar sel-selnya bersih Biar sel-selnya di dalam ini bersih Kalau digoyang-goyang gini kan Sel-sel-selnya jadi bersih teman-teman Biar sel-selnya jadi bersih teman-teman Kayak kita nyuci gitu ya Nah sel-selnya kita isi lagi pakai air aki yang baru Jadi air aki nya itu kalau kalian beli teman-teman Bilang untuk pengisian baru ya Jadi air aki itu ada dua Untuk air aki tambahan dan air aki Pengisian baru Ya jadi kalian bilang Untuk air aki Untuk pengisian air aki baru gitu ya Itu teman-teman Kemudian ini kita isi ke sini ya Air aki nya itu kita masukin Pelan-pelan Begitu teman-teman Sampai semua terisi ya Sampai semua terisi Halo teman-teman Ini udah kita cas ya Aki nya ini Hampir 27 jam ya Karena memang kemarin Kan dari nol ya teman-teman ya Kita isi ulang Terus kita cas dari nol Jadi ini udah hampir 30 jam ya Hampir 27 jam Nanti gini teman-teman Kalau kalian ngecas misalkan Udah 24 jam Tapi kita indikatornya masih ngisi itu Terus nanti ada keluar Air aki disini gak apa-apa teman-teman Cukup kalian Pelap pakai tisu kayak gini ya Atau kain yang itu Ya Tapi jangan hati-hati pakai Jangan langsung ke tangan ya Jadi anda bersihin Seperti pakai tisu kayak gini teman-teman Biar gak ke bawah ya Biar gak ngerusak Terpal bawah Pakai tisu gini aja teman-teman Nanti kita Ya Itu karena apa Kalau di cas Itu biasanya mengembang teman-teman Jadi air Air yang di dalam ini mengembang Jadi dia pasti ada yang keluar Kalau ngisinya terlalu agak penuh gitu Dia biasanya ada yang keluar Setelah di Di cas Tapi gak apa-apa ya Kita bersihin pakai tisu begini teman-teman Ya Ini udah hampir penuh Teman-teman udah penuh ya Udah 30 jam ya Hampir 30 jam kita cas Udah penuh lagi Jadi gitu teman-teman ya Kita akan coba Taruh di mobil ya Kita akan coba Taruh di mobil Apa Kita Mobilnya kita starter ya Kemarin kan Gak ada strum sama sekali ya Udah mati total ya Jadi sekarang udah Hampir penuh Udah penuh Nanti kita Bersihin dulu disini airnya Kita bawa ke mobil teman-teman ya Kita starter mobilnya ya Pakai ini Gitu ya teman-teman Sampai jumpa di Nanti ya Oke teman-teman Akhirnya udah kita pasang ya Semudah-mudahan Ini dapet di starter lagi Coba Ini Ya Kita Starter lagi Bisa ya Sudah bisa teman-teman Ya Ini udah bisa lagi Jadi gitu caranya teman-teman Semoga ini Bisa bermanfaat teman-teman Kalau ada pertanyaan Atau komen Silahkan Taruh di Bawah ya Nanti saya guide Cara penyelesaiannya Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh